Pemirsa, hari ini agenda 4 delegasi PHDI daerah akan diterima oleh PHDI Pusat terkait pencabutan pengayuman hari Krishna dari tubuh PHDI. Bersama saya Jertapakan Selobi Omnivora Idladia berita selengkapnya. Pemirsa 2 Agenda Bali Metangi Masikian diharapkan mampu berjalan dengan sempurna pada hari ini. Yang pertama, Tim Kuasa Hukum Forum Taksu Bali yang diketuai oleh Bapak Iketut Wisna STMM dan kawan-kawan maju ke padan kehormatan DPD Jakarta terkait dengan kasus penistaan dan kekisruhan yang disebabkan oleh pidato dan video dari Senator Arya Wedekarna. Forum Komunikasi Taksu Bali menyatakan Mosi tidak percaya kepada Arya Wedekarna karena sudah membuat statement atau pernyataan ke publik yang bertentangan dengan ruang lingkup dan tupoksinya sebagai anggota DPDRI Komite 1 di bidang pemerintahan, politik, hukum HAM, pemukiman, dan pertanahan. Untuk itu, Forum menuntut Badan Kehormatan DPDRI untuk segera memproses sesuai dengan kode etik Badan Kehormatan DPDRI dan membersihkan lembaga negara serta lembaga pemerintahan dari bakta Hari Krishna. Informasi yang baik lainnya adalah diterimanya empat delegasi PHDI daerah oleh PHDI Pusat terkait dengan pengayuman Hari Krishna di tubuh PHDI itu. Berikut adalah video keterangan dari Komang Priambada sebagai salah satu perwakilan umat Hindu di Jakarta terkait dengan diterimanya delegasi-delegasi PHDI daerah oleh PHDI Pusat. Para Sementon Hindu se-Nusantara dimanapun Anda berada, malam ini saya ingin mengumumkan sebuah hal penting yang merupakan progres dari upaya kita yang secara terus-menerus ingin mengawal dan menjaga adat, budaya, dan tradisi Hindu, utamanya Bali, dan tentu Hindu secara keseluruhan yang kita sebut sebuah kalipan lokal. Seriusan maaf. Pengumuman ini saya agak penting mengingat hari ini kita mendapat kabar yang cukup baik di mana kita semua, saya berharap Anda semua turut mengapresiasi bahwa PHDI Pusat akan menerima delegasi dari PHDI daerah yang akan diwakili mempahkona besok jam 10 pagi di kantor PHDI Pusat. Ini adalah sebuah upaya yang kita lakukan sampai sejauh ini sudah beberapa bulan kita lakukan untuk bisa mendapatkan sebuah keputusan dari PHDI Pusat di mana keinginan kita semua agar PHDI Pusat segera mencabut surat pengayuman kepada ISKON Poharikrisna yang telah dikeluarkan di tahun 2016 kemarin dan juga tahun-tahun sebelumnya. Apresiasi yang sangat tinggi tentu kita harus berikan di tengah terpadatan jadwal seorang Bapak Ketua Pahdian PHDI Pusat Pak Risma Bawu Tenayu yang sudah memberikan waktu besok dan kita semua mari dari tempat kita masing-masing heningkan diri untuk berdoa agar apa yang menjadi agenda pertemuan besok bisa diselesaikan dengan baik oleh delegasi kita dan tentunya oleh Bapak-Bapak yang ikut dalam rapat besok ini dan keputusan yang diambil kemudian sesuai dengan harapan kita semua Hal ini penting kita doakan karena PHDI sebagai organisasi yang bergerak dari bawah ke atas Dukungan dari 27 PHDI daerah provinsi dan tentu ratusan PHDI kabupaten kota yang ada di bawah provinsi tersebut sangat penting untuk bisa sesegera mungkin permasalahan ini selesai Ini bukan permasalahan yang gampang tentunya karena sudah berlarut-larut dan cukup panjang sejak keluarnya SK Kejaksaan Agung tahun 1984 berarti 36 tahun sudah dari kejaksaan ini Mari kita sekali lagi ucapkan terima kasih dan amir bagi pada ide saat yang diwasa bahwa akhirnya terjadi besok pertemuan ini kita serahkan kepada delegasi yang terlihat dari 4 orang 2 dari PHDI Banten dan 2 dari PHDI DKI untuk membawa aspirasi semoga mereka bisa menjelesaikan dan menjalankan tugas dengan baik kita berdoa untuk itu itu yang pertama yang kedua tentu adalah kekisuhan yang terjadi di badai akhir-akhir ini yang juga sebenarnya merupakan akal pemasalahan dari kehadiran hari Krishna yang telah mengganggu adat budaya dan tradisi banyak tentu sudah yang ada namun kekisuhan yang saya bilang di sini adalah adanya penyataan penyataan yang tidak baik yang dilakukan oleh seorang Arya Wedakarma yang kebetulan juga adalah anggota DPD mewakili Tali dan kemudian membuat sampai kegaduhan yang cukup besar yang menyiapkan adanya demonstrasi yang cukup besar menentang dan bahkan meminta saya ingin hari ini berbicara sedikit tentang hal tersebut terutama hal yang terakhir dimana ada seolah-olah penyataan permohonan maaf dari seorang Arya Wedakarma setelah matul kue diri sulinggi di dianya saya lihat postingan tersebut dan kebetulan selalu postingan beliau tagging at jokowi jadi saya ingin juga secara umum secara terukar memberikan tanggapan saya saya harus bilang membaca statement dari seorang Arya Wedakarma kita memang harus jeli dan tidak boleh hanya sepotong dibaca karena ternyata apa yang disebut beliau sebuah permintaan maaf itu bukan permintaan maaf tapi permintaan maaf kejadian kekisuhan di Bali yang dia sebut seolah-olah disebabkan adanya oknum yang memotong video dia saya mengajak semua Tuhan di Bali semuanya untuk tidak bodoh dalam menikapi masalah ini kita harus certas saya mengajak harus certas yang masih bisa menelan mentah-mentah itu pengohonan maaf seorang Arya Wedakarma harus membaca ulang lagi pernyataan tersebut karena pernyataan pengohonan maaf dia bukan meminta maaf atas kejadian kesalahan dia yang telah dia sebutkan beberapa hal beberapa poin yang menyinggung perasaan kita sebagai orang Bali yang menyinggungkan adanya batal lokal dan sebagainya dan terutama tentu menyeret akhirnya kepada kehormatan DPD karena pernyataan dia tentang dibolehkannya saya bebas asal pakai kondok ini sangat menyinggung perasaan kita bahwasannya orang Hindu juga tidak membolehkan adanya sekepas kita punya namanya catul asamu itu tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut tapi itu adalah tataran hidup kita seperti orang Hindu jadi hal ini akhirnya menyeret bahwa 44 asosiasi organisasi di Bali yang sudah tergabung kami digerakkan kalipan Indus Nusantara kami juga tergabung bahwa beritanya yang cukup menarik adalah tanggal 10 kami akan diterima oleh kami akan datang dan bertemu dengan padan koronan untuk memprotes pernyataan serangan WPB yang dalam keluar Bali tidak mewakili Bali tapi dalam Bali di Bali sendiri membuat kisuhan yang sangat mendaksa dan membuat kita sangat bersinggung itu pernyataan dari saya hari ini semoga semeton hidup dimanapun Anda berada dapat duduk mendoakan apa yang kita laksanakan saat ini adalah untuk mengembalikan kedamaian Bali agar kita bisa beraktifitas kembali secara normal dan kita kembali bisa meraku saudara-saudara kita yang sudah selama ini mengikuti aliran yang tidak jelas yang saya sebut agar sesak karena menyembah Tuhan adalah menyembah Tuhannya sebenarnya adalah seorang manusia riasa yang seperti kita itu dari saya saya akhiri Om Santi 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 Om Baik pemirsa demikian informasi terkini dari Bali Metangi Masikian Bali Tanpa Sam Pradaya yang sedang diperjuangkan oleh Forum Taksu Bali dengan Ketua Bapak Iketut Wisna SDMM Semoga apa yang diperjuangkan oleh umat Hindu Sedarma bisa menghasilkan hasil yang positif dengan kekuatan positif yang senantiasa melindungi jagat Bali Saya ceritakan Selobi Omnivora Terima kasih dan sampai jumpa Selamat menikmati